Al-Fatihah Sehingga bisa membedakan Mana ajaran Islam yang beneran Dan mana ajaran Islam yang tipu-tipu Mana kuburan yang beneran Dan mana kuburan yang palsu Mana Habib yang beneran Dan mana Habib yang palsu Mana yang berilmu beneran Dan ilmu yang tipu-tipu Sehingga kita juga tidak mudah tertipu Dengan yang palsu-palsu Dan kami mewati-wanti Kau muslimin Ya jadi awas Jangan kita mudah tertipu Dengan orang-orang yang kelihatan Seperti kutu buku Kitabnya banyak Seperti orang yang berilmu Tapi pemahaman Islamnya Belangsak Ya Contoh video ini Ya Kita lihat Mereka ini sedang merayakan maulid Katanya perayaan maulid itu adalah Ajang untuk memuliakan Nabi Untuk membacakan siroh Nabi Wujud cinta kepada Nabi Supaya bisa mencontoh Ya Tapi kok seperti itu Aurat bebas Terbuka Ya Terus mana Yang disebut ilmu itu mana Jadi orang-orang yang berilmu Kemudian Ketika melihat yang seperti itu Diam Maka ilmunya itu Ya gak ada gunanya Ya Orang-orang yang punya ilmu Tapi ilmunya itu Tidak berguna Itu ibarat pejabat Ya Yang mereka ini Sudah sekolah tinggi Hafal kitab hukum undang-undang Mau menjabat bersumpah dulu Kampanenya anti korupsi Tapi ternyata korupsinya gak tanggung-tanggung Jadi gak ada gunanya Hafal Pancasila Nyanyi Indonesia Raya Seratus kali dalam sehari Punya buku kitab undang-undang Sepenuh lemari Sepenuh gudang Bacanya lancar Hafal di luar kepala Bahkan bukan hanya Kitab undang-undang Berbahasa Indonesia saja Bahasa apapun punya Bacanya lancar Hafal di luar kepala Tapi kalau jelas-jelas korup Apa gunanya? Kata Cak Lontong apa? Mikir Nanti Para pembelanya Pasti Kalau ada Kritikan-kritikan yang seperti itu Ngeles Ya itu kan oknum Tidak semuanya Ya masa oknum kok mayoritas? Katanya banyak ilmu Tapi masih bisa kecolongan Habib palsu Habib palsu yang kemarin kita bahas Itu Habib kalau gak Sebodoh itu Mungkin Gak akan ketahuan oleh Mereka Kalau itu palsu Padahal itu kan jelas Kelompok yang mengaku Ilmu kiainya Ilmu ustadnya Bersanat semua Disana gudangnya Orang-orang berilmu Tapi kok bisa kecolongan Habib palsu? Ya Sudah ceramah Ngoceh panjang Seperti burung murai batu Eh baru tahu Kalau palsu Kalau gak sebodoh itu Mungkin Itu Habib Gak bakal ketahuan Kalau dia palsu Sampai sekarang Mungkin masih Dianggap sebagai Cucu Nabi Seorang Habib Manusia yang penuh Barokah Jadilah jamaahnya Selalu ngalap Barokah kepada Habib tersebut Nanti pas sudah mati Baru tahu Oh Ternyata Habib Yang kami jadikan Ngalap Barokah Di dunia dulu Itu Habib palsu Kemudian Kuburan juga Seperti itu Yang ngalap-ngalap Ke kuburan-kuburan Palsu itu Ya Kok bisa Ada kuburan palsu Tapi Semakin rame yang datang Untuk ziarah Ngalap Barokah Katanya pada berilmu Jadi ilmunya kemana Itu jelas-jelas Kuburan palsu Mana mungkin Orang satu Kuburannya ada lima Itu kan mustahil Mustahil Orang satu Kuburannya ada dua Kuburannya ada tiga Apalagi sampai Empat-lima Itu kan mustahil Tapi kok ya Masih dibiarkan Jadi ilmunya kemana Hahaha Yah Tapi ya Sudahlah Komuslimin Mereka itu memang Seperti itu Merasa berilmu Tapi sebenarnya Pemahamannya lucu Jadi ilmunya juga Cuma Buat hiasan Ya Jadi ilmunya itu Cuma buat hiasan Kepala dan bibir Di kepala Banyak hafalan Di bibir bisa melisankan Lancar Seperti burung beo Hahaha Tapi sebenarnya Gak ada Gak ada gunanya Ilmunya yang seperti itu Ya Dan Kali ini Kita akan menyimak Sebuah video lagi Komuslimin Ini juga lucu Dan juga menarik Untuk kita Bahas ya Dan kita Langsung saja Simak video Apa sih artinya Majidup Pak Majidup Saya kalau lihat Di Youtube Kadang emang Salah juga Salah juga Yang upload Orang Majidup Jangan sembarangan Di upload Nanti bikin orang Yang sudan Jadi celaka Akhirnya Kesian Majidup itu Apa sih artinya Majidup itu Artinya Juzhibah Ditarik Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Seakan-akan Akalnya itu Udah ditarik Udah gak sadar Hukumnya secara Wahir Seperti orang yang Udah gak sadar Udah hilang akal Orang kalau Hilang akal Dituntut Apakah gak Udah gak dituntut Gak mukallaf Orang Majidup begitu Seakan-akan Akalnya udah gak ada Dia akalnya Sudah tertarik Kenapa Karena saking Tenggelamnya dalam cinta Kepada Allah Subhanahu Sohabat itu Kurang cinta Apa Oh netizen Pada ngomong gitu Netizen kan udah bener aja Ulama udah salah aja Metizen Sohabat itu Lebih cinta Sama Rasulullah Rasulullah Lebih cinta sama Allah Tenggelam Nabi itu Cinta sama Allah Gak Majidup Gak sampai Majidup Kenapa ini jadi Majidup Sohabat sama Nabi itu Kuat Maghubnya tinggi Makanya gak sampai Seperti itu Makanya wali-wali Yang udah top Markotop Yang udah di atas Bener pangkatnya Gak sampai Majidup Sudara Walaupun kita Belum bisa ngukur Siapa kita Cuma hamba Yang penuh dosa Gak bisa ngukur Tapi yang udah bener-bener Kuat Kayak sohabat Para Nabi Mereka tuh Udah bener-bener Kuat Ada yang gak kuat Tenggelam dalam cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai diketarik Akhirnya Gak sadar Itu ada Sudara Nah Orang-orang yang Seperti itu Bagaimana kita Nyikapinnya Husnudhon Pasang yang baik Perasaan Husnudhon Tapi jangan diikutin Jangan ditanyain Hukum Jangan ditanyain Fikih Tanya Fikih Ke ahlinya Tanya akidah Ke ahlinya Tanya ke mu'alim Ubed Tanya ke kerosit Ke ulama-ulama Zahir Yang jawabnya Sesuai dengan Hukum Zahir Yang diambil dari Al-Quran Dan sunnahnya Baginda Nabi Besar Muhammad Tapi secara pribadi Kita harus Husnudhon Sama dia Pasang hati Yang baik Kalau guru saya Bilang Guru saya Guru saya Selalu ingetin Orang majidub itu Jangan dimintain doa Jangan dimintain doa Kenapa Takutnya Hatinya lagi Nggak enak Atau moodnya Lagi nggak enak Ayahnya didoain Yang jelek-jelek Iya Tapi kalau dia doa Aminin aja Tapi kalau minta doa Sama orang majidub Jangan Takut kesalahan Makanya ada kisah Wallahu'alam Bener apa kagak Ada kisah Orang minta doa Katanya sama Hayab Sheikhan Minta doa Doain Biar anak-anak otaknya Encer Doain Iya anak-anak otaknya Encer Nggak taunya anaknya Abis itu ketabrak Otaknya encer Wallahu'alam Wallahu'alam Cerita itu benar atau tidak Pernah terjadi atau tidak Wallahu'alam Tapi yang jelas Orang majidub itu Doanya mustajab Kalau dia doa Aminin Tapi jangan minta doa Kata guru-guru saya Takutnya lagi Gagak enak Perasaannya Akhirnya Kena apes Tiba napes Didoainnya Gagak enak nanti Jadi aminin Tapi jangan minta doa Dan perilakunya Jangan diikutin Itu khusus Hukumnya dia Hukumnya seperti orang Yang udah nggak sadar Orang itu kalau sudah berakal Yang nggak dihukumin Dengan hukum syariat Tapi dia karena Tenggelam dalam cinta Kepada Allah Subhanahu Tapi urusan amal Tetap Beramal Sesuai dengan syariat Beramal Sesuai dengan Al-Quran Beramal Sesuai dengan sunnahnya Baginda Nabi besar Muhammad Jadi ada dua Peringatan disini Peringatan yang pertama Peringatan kepada Mereka yang aku Tesawuf Tapi melenceng dari Al-Quran dan sunnah Itu dusta Itu bohong Mereka bukan ahli Tesawuf Mereka bukan ahli Hakikat dan ma'rifat Akan tetapi mereka Musuh yang masuk Dari dalam Untuk menghancurkan Tesawuf Sudara Dan yang kedua Yang kedua Yang nyerang Tesawuf Itu karena mereka Kurang baca Tidak faham Melihat tesawuf Bukan daripada ahlinya Kalau kau mau tengok Tengok dari Syekh Abdul Gadir Jelani Tengok dari Al-Imam Hadith Al-Muhasibi Tengok dari Al-Imam Al-Ghazali Tengok dari Ulama-ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali Bin Muhammad Al-Haddad Sesungguhnya Mereka tidaklah Menganjurkan kita Kecuali untuk konsisten Di atas Jadul Al-Quran Dan sunnahnya Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau narasi yang terakhir Kita suka Kau muslimin Kita harus Konsisten Di atas Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi narasi Yang di Awal itu Tadi Itu yang gokil Masa orang Saking cintanya Sama Allah Malah ditarik akalnya Kan aneh Kau muslimin Apalagi Kalau mengatakan Nabi dan para Sohabat itu Makomnya kuat Sehingga Tidak jadi Majedub Makanya mereka Tidak jadi Majedub Lawangnya kita ini Disuruh oleh Allah Untuk mencontoh mereka Disuruh Ngikutin mereka Nabi dan para Sohabat Lah yang kemudian Jadi majedub Itu ngikutin Siapa Artinya Artinya kalau Belum Seperti Nabi dan para Sohabat Kemudian Sudah Ditarik akalnya Ya artinya Mereka itu Belum Mencapai Tingkatan Wali yang Sungguhan Dan kalau Faktor cinta Kemudian Jadi Ditarik akalnya Maka itu Cintanya Yang salah Ya cinta Kepada Allah Malah Ditarik akalnya Apalagi Setelah Ditarik akalnya Malah Jadi Orang yang Semakin Ngelantur Ya itu Bukan wali Namanya Kalau Ditarik akalnya Dia menjadi Orang yang Hilang akal Tapi Allah Masih menjaga Dirinya dari Keanehan Dan kenyelenehan Dari berbagai Pelanggaran syariat Masih mungkin Itu diangkat Akalnya Karena Allah Cinta Supaya Tidak ada Catatan dosa Lagi Ya Misal dia Sudah Tidak sholat Ya sudah Tidak sadarlah Maunya Menyendiri Tidak berkelakuan Yang Ngawur Ya Pandangan dia Terjaga Mulut dia Tidak ngoceh Tidak jelas Tidak makan Tidak mengkonsumsi Yang gak jelas Tubuhnya Tidak melakukan Perkara yang Melanggar syariat Itu masih lah Bisa berhusnuzon Kalau dia ini Ditarik akalnya Karena Allah Sayang sama dia Tapi kalau Sama sembarang Wanita Salam-salaman Mau Dijium Tangannya Menyentuh Wanita Merokok Ya itu Wali Apa Yang menganggap Orang yang model Seperti itu Wali Itu juga Aneh Mikirnya Gimana Di dalam Hadis Dikatakan Ini hadis Kudsi Yang insyaallah Kita sering Mendengar Hadis ini Nabi Muhammad Sallallahu Mengatakan Allah Berfirman Barang siapa Yang memusuhi Waliku Maka sungguh Aku mengumumkan Perang Kepadanya Tidaklah Hambaku Mendekatkan dirinya Kepadaku Dengan sesuatu Yang lebih Aku cintai Daripada Hal-hal Yang telah Aku wajibkan Kepadanya Dan Hambaku Tidak berhenti Untuk mendekatkan dirinya Kepadaku Dengan Ibadah-ibadah Yang sunnah Sampai Aku Mencintainya Dan apabila Aku telah Mencintainya Aku menjadi Pendengarannya Yang dia gunakan Untuk mendengar Menjadi Penglihatannya Yang dia gunakan Untuk melihat Menjadi Tangannya Yang dia gunakan Untuk berbuat Dan menjadi Kakinya Yang dia gunakan Untuk berjalan Dan apabila Dia meminta Kepadaku Maka aku Pasti memberinya Dan apabila Dia meminta Perlindungan Kepadaku Maka aku Pasti melindunginya Al-Imam Ibn Rojab Al-Hambali Di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal-Hikam Mengatakan Apabila Allah itu Sudah mencintai Seorang hamba Maka ketika Hati Orang tersebut Hamba tersebut Sudah terpenuhi Dengan keagungan Allah SWT Maka Leburlah Semua Selain Allah Yang ada di hatinya Dan tidak ada Yang masih Tersisa sedikitpun Dari hawa nafsunya Di dalam hatinya Artinya Hawa nafsu itu Sudah musnah Dan tidak ada Kehendak Kecuali apa yang Dikehendaki oleh Allah SWT Maka saat itu Orang seperti itu Tidaklah berbicara Kecuali Pembicaraan tersebut Adalah pembicaraan yang baik Dia berzikir kepada Allah Tidak bergerak Kecuali dengan Perintah Allah Artinya Apa yang dia kerjakan Adalah kebaikan-kebaikan Yang tidak bertentangan Dengan syariat Apabila dia berkata Maka kata-kata yang keluar Adalah kata-kata yang baik Apabila dia mendengar Maka mendengar Dengan Perkara-perkara yang baik Yang didengar adalah Perkara-perkara yang baik Apabila dia melihat Dia melihat Dengan Aturan-aturan Allah SWT Apabila dia memukul Maka memukul Karena Allah Semuanya yang dilakukan itu Karena Allah Artinya kebaikan semua Tidak ada pelanggaran syariat Inilah yang dimaksud Firman Allah Apabila aku telah Mencintai seorang hamba Aku menjadi pendengarannya Yang dia gunakan Untuk mendengar Menjadi penglihatannya Yang dia gunakan Untuk melihat Menjadi tangannya Yang dia gunakan Untuk berbuat Menjadi kakinya Yang dia gunakan Untuk berjalan Artinya semuanya itu Untuk kebaikan Lah masa Wali Ya meskipun dikatakan Majdub Kakinya Tangannya Mulutnya Berbuat maksiat Ya Berbuat maksiat Dan kesalahan Dan terang-terangan Salaman sama Sembarang wanita Merokok Ya Tidak pakai Baju naik ke atas Mimbar sambil merokok Ini wali apa Kau muslimin Kalau wali beneran Harusnya Allah Menjaga dia Menjaga kaki Tangan Lisan dan matanya Ya Dijaga sama Allah Baik dia Dalam kondisi Tidak sadar Lebih-lebih Dalam kondisi sadar Ya Bukan orang yang Diangkat akalnya Kemudian ngelantur Kok malah disebut Wali Wali Majdub Ya Itu banyak Yang tidak sekuat Dan sehebat Nabi dan para sohabat Tidak jadi Majdub Ya Ini kok alasannya Yang Majdub itu Tidak sekuat Nabi dan para sohabat Tapi memiliki Kecintaan yang Luar biasa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pemahaman yang Ngawur Padahal Allah Jelas-jelas Memerintahkan kita Untuk mencontoh Dan mengikuti Nabi dan para sohabat Dan kemudian Yang meminta Barokah sama manusia-manusia Yang disebut Wali Majdub Yang minta doakan Sama Wali-wali Majdub yang seperti itu Namanya Kurang kerjaan Plus Menunjukkan Kejahilan Yang alim Yang waras Itu banyak Malah ngalap Barokah Dengan orang-orang Yang seperti itu Kata Cak Lontong Apa? Mikir Salam waras Salam akal sehat Barakallahu'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh